Rasanya pergerakan Prabowo menuju Pilpres 2024 akan semakin gayeng. Karena banyak berita bertebaran tentang ketum partai Gerindra itu. Untuk berita positifnya lebih banyak pada dukungan yang berlabuh padanya. Sedangkan negatifnya bermacam-macam. Kebanyakan datang dari rekam jejaknya selama menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Karena sampai sekarang dia masih menjabat sebagai menteri. Jadi kinerjanya jelang Pilpres diperhitungkan kembali. Yang paling umum dan menjadi sorotan di kalangan kementerian adalah tingginya anggaran dana kementerian pertahanan setiap tahunnya. Mulai dari awal menjabat, yaitu tahun 2019, anggaran Kemhan sudah mencapai Rp115 triliun. 2020 hampir Rp137 triliun jika dilakukan pembulatan. Kemudian di tahun 2021, sampai Rp125,9 triliun. Dan 2022 melambung di angka Rp133 triliun. Sedangkan tahun ini menembus nominal Rp131,9 triliun. Padahal kementerian yang lain mesti dibawa anggaran pertahanan. Baiklah kalau memang penggunaan itu terinci dan terpercaya dalam laporannya. Tapi kalau tidak, justru sangat merugikan negara. Seperti anggaran Rp531 miliar yang hilang di Kemhan pada tahun 2021 lalu. Letak janggalnya ada pada program bentukan Prabowo yang bernama komponen cadangan, Komcat. Hal tersebut pula menjadi sumber permasalahan. Mengapa Prabowo membuat Komcat? Padahal sampai sekarang, keeksistensian Komcat sampai detik ini tidak terlihat. Kalau dilihat tujuannya, justru untuk membantu perang. Untuk perang apa? Padahal negara kita selalu menjaga persatuan dan kedamaian. Di saat ada problem tentang KKB di Papua saja, Komcat tidak punya cukup peran besar di sana. Jadi terlihat useless, bukan program Sang Menhan itu. Ketidaktransparansi Prabowo dan timnya ini juga ditemukan dalam pembentukan PT TMI, Teknologi Militer Indonesia. Perusahaan tersebut dibuat untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan, Alutsista TNI. Tapi ketidakberesan banyak terjadi di sana. Salah satunya diungkapkan oleh politisi tanah air, Kony Rahakundini, yang telah bertandang dengan perusahaan cangkang tersebut. Ada uang sebesar Rp1.760 triliun yang akan digelontorkan untuk pengadaan Alutsista. Kony mempertanyakan perusahaan itu milik siapa, karena petinggi-petinggi di sana kebanyakan adalah orang Gerindra. Tidak hanya mencermati susunan pengurusnya, mantan kader Nasdem itu juga mencurigai bangunan sepi yang kurang terawat di sana. Saat mengambil potret lewat kamera HP-nya, pertanyaan menohok dilemparkan salah satu mereka perihal apa posisi yang diinginkan Kony. Jelas itu adalah benih korupsi yang terbuka. Bukan main, sekelas perusahaan baru sudah membebankan anggaran ribuan triliun untuk negara. Sedangkan di dalam perusahaan, banyak ketidakjelasan. Belum selesai dengan tanda tanya besar itu, Prabowo membebankan negara dengan pembelian pesawat bekas Mirage 2005 dari Qatar berjumlah 12 buah. Padahal sebelumnya Indonesia pernah menolak hibah pesawat dari Qatar. Dengan alasan, peralatannya yang membutuhkan biaya besar tidak sebanding dengan umur penggunaan pesawat hanya bisa bertahan sekitar 5 hingga 10 tahun saja. Jangan dipikir uangnya cash, karena pembayarannya didapat dengan membebankan negara lewat hutang. Belum biaya perawatan yang mencapai puluhan triliun, membuat negara menanggung biaya besar. Alhasil, keputusan semena-mena Prabowo ini mendapat warning dari Kementerian Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran dana terbanyak di semester pertama 2023 ini kemhan paling banyak pengeluarannya. Hal tersebut sudah diwanti-wanti Presiden Jokowi agar para menteri dan instansi-instansi menjaga pengeluarannya masing-masing demi menjaga kestabilan keuangan negara untuk menghadapi krisis global yang sewaktu-waktu dapat menyergap. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari PritaCenter.com dengan judul List Kegagalan Prabowo Sebagai Manhunt. Masih berani majunya Pres? Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90